Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Blue Ring Merry Channel Pada video kali ini kita mau setting aquarium 120 cm Untuk display di toko kita yang sudah direnovasi ini Alat-alat apa aja yang kita pakai Bentuknya seperti apa Bahan-bahan apa aja yang diperlukan Nah, dari yang pertama nih Apa sih yang kita perlukan untuk membangun sebuah aquarium air laut Yaitu pertama, aquariumnya Di sini kita menggunakan aquarium vivaria berukuran 120 cm Menggunakan kaca optik clear Yang sudah kita modif menggunakan box overflow Nah, ini kalau kita beli aquarium vivaria Box overflow ini nggak dapat Nah, kita ini custom sendiri menggunakan akrilik Berukuran 5 ml Dan juga lubangnya Kita menggunakan 3 lubang aquarium Di mana 2 lubangnya itu untuk yang turun Satunya untuk yang naik Dari sah menuju aquarium utama Nah, guys Nah, guys ini box overflow yang saya bilang itu Ini di custom sendiri nih Cakep ya, rapi Nah, ini lubangnya nih Tuh, lubangnya ada 3 lubang 2 lubang ini untuk air turun dari menteng ke sam Dan yang satunya dari filter sam ke aquarium menteng ini Aquarium utama Gitu, guys Nih, cakep kan? Jadi rapi Setelah aquariumnya, kita butuh kabinetnya Nah, disini kabinetnya saya menggunakan Multi-flex 18 mm Yang sudah dilapis dengan HPL Ukurannya sama 120 cm x 50 cm Tapi, tinggi kabinetnya itu berukuran 80 cm Gitu Setelah kabinetnya, kita juga membutuhkan sebuah filtrasi Dimana disini Saya menggunakan filtrasi filter sam Yang 3 chamber 1, 2, 3 Nah, dimana chamber pertama untuk bagian filtrasi Ditambah rumah bakteri Disini rumah bakterinya kita menggunakan Merin Pure Nah, disini saya mau ada rumah bakteri dan protein skimmer Tapi protein skimmernya belum kita pasang Gitu Nah, di chamber terakhir kita hanya menggunakan pompa aja Tanpa yang lain-lainnya Disini saya menggunakan pompa jebau Setelah aquarium, kabinet, dan filtersamnya Sekarang, alat-alat apa aja sih yang kita pakai? Yuk, langsung Yang pertama, untuk penerangannya kita menggunakan lampu Red Sea Rift LED 90 Dimana konektivitasnya menggunakan wifi dan download aplikasi Red Sea di Play Store atau iPhone Store Nah guys, ini kita lampunya menggunakan 2 pieces Kalau teman-teman nanya, kenapa kita menggunakan mounting yang gini? Karena stop mounting Red Sea kita habis Jadi kita modif aja dengan mounting yang seperti ini Ini kita bikin sendiri Gantungannya nanti kita rapihin lagi Selanjutnya kita ke batu dan pasir apa sih yang kita pakai? Disini saya menggunakan batu Viva Ria Marine Rock Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces Dimana Viva Ria Marine Rock ini lumayan bagus ya Dan harganya lumayan terjangkau Warnanya juga pink, ungu-ungu gitu Nah ini ya, saya menggunakan 6 pieces batu Dan pasirnya saya menggunakan pasir Bali Nah kita ready stock juga nih pasir Bali Lumayan bagus ya Kalau ketiup wavemaker itu Dia nggak gampang buyar atau nggak gampang terbang-terbang Gitu Untuk warnanya juga lumayan bagus Pasir Bali ini Dan harganya yang paling penting cukup terjangkau Ini Untuk air kuarnya saya menggunakan Ini nih biar bisa diarah-arahin Apa sih namanya O-ring ini Ini bisa kita arahin Sesuai kemauan kita maunya kemana Tinggal dikendorinnya Tinggal dikendorin aja disini nih Gitu Dan untuk ini saya menggunakan Dua pipa air turun kesam Yang satu pendek Yang satu agak tinggi Mengapa begitu? Ada alesannya Ada teorinya nih Kenapa satunya panjang Dan satunya pendek Yang mau tahu Di komen aja Perlu nggak dibuat videonya Oke Ini hampir kelupa nih Disini kita menggunakan Wifemaker Air Nero 5 Ini dengan size yang kecil Tapi powernya Sangatlah besar Itulah keunggulan dari Air Nero 5 Oke Ini dari produknya Aqua Illumination Kita ready stock juga nih Lanjut ke Plumbingnya Sebenarnya banyak metode plumbing Tapi saya menggunakan Plumbing yang lumayan Cukup simple lah ya Hanya kayak gini aja nih Kalau teman-teman bisa lihat Disini saya Make merek plumbing Sun King Red Yang merah Beserta Sun King Ini disebutnya apa ya Elbow 45 derajat Saya bikin kayak gini Sebenarnya ada yang langsung Elnya Tapi Saya kurang suka Karena menurut saya ini Dengan Dengan 45 derajat Yang kita jadikan dua ini Lumayan cukup manis Gitu Nah ini Tadi yang saya bilang Dengan pipa yang di atas tadi Di atas Yang pendeknya Dikasih Ini nih Dikasih stop run Dari Sun King Satu pieces Nah yang agak Pipanya yang di atas Yang tinggi itu Gak usah dipakein Gitu Disini Biasa Filter shock Ini holdernya Original Original by Blue Reef Marine Ini filter shock Biasalah ya Banyak mereknya Setelah serah Mau pake yang mana Nanti disini ada Rumah Bakteri Kita menggunakan Rumah Bakteri Marine Pure Dan lain-lain Nanti kita tambahin Protein skimmer itu banyak nih Nah tolong di komen Bagusnya protein skimmer apa nih Gitu kan Karena Kita Banyak juga nih Ready stock protein skimmer Dengan berbagai merek Gitu Karena Berhubung ini cycling Jadi Belom dipakein nih Protein skimmer Jadi Temen-temen Bantu vote Protein skimmer apa Yang harus Kita pake Gitu Dan disini Saya menggunakan Jebau Jebau DC pump Yang ada Kontrollernya Kalau gak salah Ini 5000 liter per jam Sebenernya kalau Dibilang kebesaran Ya kebesaran Tapi keunggulannya Dia ada Kontroller Beserta bisa Nyambung ke Wifi Aplikasi Jebau Nah ini Tadi Punya Wavemaker nih Wavemakernya juga bisa Nyambung ke Aplikasi Iprime Apa sih MyEye Nama aplikasinya Disini saya Menggunakan Tiga Pintu Satu Dua Nah yang ini Khusus untuk Barang-barang kering Seperti listrik Makanan ikan Makanan koral Beserta Alat-alat Lainnya Nanti Disini Gitu guys Ya Belumnya rapi lah ya Nih Teman-teman yang mau nyontek Silahkan Atau Mau yang nanya-nanya Silahkan Bisa Komen Atau Berdiskusi Di kolom komentar Setelah dipasang Pintu Ini tampilannya Wow Setelah ini Kita mau Isi air Gitu Sekalian ngecek Apakah Pipanya Ada yang bocor Atau enggak Ini proses Pengisian air Pintunya nih Kita isi dari Filter sum Chamber pertama Nah Ini Pompanya udah nyala nih Biar pasir yang enggak rusak Kasih plastik Disini kita menggunakan Air yang Sudah kita pakai Nah ini Enaknya Menggunakan Pompa yang ada Ini kontrolernya Jadi kita bisa ngatur nih Speed dari Si pompanya itu Misalkan Mau Lebih besar Atau Lebih pelan Tinggal diatur aja Dari sini Ini mau kita pelanin Nah Tuh Makin pelan kan Tuh Makin pelan Makin pelan Kalau mau digedaiin Tinggal kita gedaiin Nih Pinset ini Nih Nih Ntar gedei sendiri Dia Proses pengisian air Nggak terlalu lama lah ya Cuman sekitar 10 menit maksimal Air udah bisa masuk Asal sistemnya Sudah Tidak ada kendala Seperti bocor Atau ada yang Retak Apa Jadi kalau ngisi air Nggak lama-lama Nih biar akriliknya Nggak bengkok Dimasukin air Nih Karena ketebalan akriliknya Cuman 5 mili Tapi kalau dibilang kuat 5 mili Ini udah Lumayan kuat Kalau pakai yang lebih Dari 5 mili Ya bajunya Lebih mahal lagi Kita mau Nyalain workmaker nih Karena udah Lumayan terendam Ya guys Ini udah Keisi penuh Air Aquariumnya Tadi Keskip Lumayan lama nih Videonya Karena tadi ada Pelanggan yang Sembari beli Nah ini udah penuh Kita udah isi Air Sekarang mau kasih Si bakterinya Biodi gas Dan biopimnya Pemberian Biodi gasnya Oke Siap Ya guys Jadi begitu aja videonya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.